Saudara kantor Kementerian Agama berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Raja Lobong. Selasa kemarin melaksanakan manasik haji di Masjid Agung Baitul Makmur Curug. Kegiatan ini merupakan manasik terakhir tingkat Kabupaten setelah sebelumnya dilaksanakan di tingkat kecamatan. Di hadapan 106 orang calon jemaah haji atau CJH, Kepala Kantor Kemenang Raja Lobong Nupian Gustri mengatakan, manasik ini sangat penting diikuti para calon jemaah haji agar lebih siap dalam rangka menyongsong pelaksanaan rukun di Islam kelima yang hanya tinggal menghitung hari. Sebagai pelaksana teknis haji di Kabupaten Raja Lobong, kegiatan kali ini pihaknya memberikan pemahaman-pemahaman terkait proses yang harus dilakukan jelang hari pemberangkatan, termasuk kesempatan tanya jawab yang dianggap perlu bagi calon jemaah haji. Ini adalah manasik terakhir, yang mana persiapan kita pemberangkatan akan menghitung hari lagi. Dan insya Allah karena semua manasik bisa dilakukan dari mulai tingkat kecamatan Kabupaten Kementerian Agama, dan ini ditutup sekaligus utah, juga oleh tingkat Kabupaten dan oleh petutah Kabupaten Raja Lobong. Sementara Wakil Bupati Raja Lobong, Hendra Wahyu Diansyah, berpesan kepada para calon jemaah haji Kabupaten Raja Lobong untuk senantiasa menjaga kesehatan jasmani mulai dari sekarang, mengingat masih ada tahapan-tahapan lain yang mesti diikuti para calon jemaah haji di tingkat provinsi. Para calon jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan di situ untuk perangkatan ini. Dan kedua, mereka harus fokus di dalam ibadah ini dan tidak berpikir, karena biasanya kebanyakan ibu-ibu ini yang menjadi, mereka datang ke sana berpikir untuk melayang, memberikan oleh orang-orang yang kekuatan dengan keluarganya. Maka di sini tadi kami selalu pemerintah kailah, mengesahkan bahwa yang penting para calon jemaah haji ini fokus ibadah saja, tidak usah berpikir yang lain-lain. Dari Rejang Lobong, Ketiputar TPR Bengkulu, Najib Imanar, laporkan.